Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Daringman channel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar PPG oke kita melanjutkan program untuk bedah kisi-kisi pedagogik tentunya kita yang seri sebelumnya kita sudah bahas pedagogik gitu ya ini seri penutup untuk pedagogiknya bagian pedagogik nanti kita lanjutkan untuk yang PDK nya di bagian akhir indikator akhir ya oke program kita kalian adalah bedah kisi-kisi pedagogik seleksi akademik PPG Dalcep 2022 ya kemarin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan itu ya ada pertanyaan kak sudah kak tidak ada soal tes potensi akademik tidak ya teman-teman ya pre-test itu dulu dibagi menjadi beberapa sub bagian ini ada tes kompetensi akademik eh ada tes potensi akademik ada tes ya bakar minat ada tes profesional pedagogik sekarang tidak sekarang jadi satu yaitu seleksi akademik PPG Dalcep 2022 kisih-kisihnya juga sudah diberikan semuanya ya sejumlah 120 nomor jadi nanti teman-teman akan mengerjakan soal 120 nomor dengan waktu sekitar 150 menit gitu ya oke kita lanjutkan untuk bedah kisih-kisihnya pedagogik kita mulai dari indikator ke-25 indikator ke-25 nanti teman-teman akan disajikan narasi tentang kompetensi pedagogik ya berhubungan dengan profesi guru peserta dapat menganalisis teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik untuk membantu menguasai kompetensi tersebut jadi dalam kaitan seperti ini nanti teman-teman akan ditanyai atau diberikan pertanyaan tentang teori-teori belajar yang memang teman-teman juga sudah paham saya kira ya banyak tentang teori belajar yang sudah diberikan ya nah soalnya seperti ini dalam proses pembelajaran para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data bebas mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar-benar salahnya tidak dugaan hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik, konstruktivistik, kognitivistik, behavioristik, humanistik, cybernistik nah teman-teman nanti teman-teman akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu bukan kaitannya dengan secara umum dengan teori belajar ini maksudnya begini saya berikan contoh yang ini kenapa ini penting ya ini sebenarnya itu model belajar apa kalau pada soal narasi soal itu sebenarnya model belajar apa nah kalau pada soal ini jelas ini model belajar discovery learning nah discovery learning itu turunan dari teori belajar apa apakah behavioristik, apakah konstruktivistik, atau kognitivistik, atau humanistik nah begitu teman-teman ya jadi teman-teman harus memahami sub-sub dari masing-masing teori belajar misalkan teori belajar behavioristik maka teman-teman mengenal teorinya Pavlov ya teorinya Bandura teorinya Brunner ya Brunner itu yang kognitiv terus kemudian teorinya macam-macam itu teman-teman harus paham oke kita akan bahas ini tadi saya sudah mengatakan bahwa soal ini pada deskripsi soal pada pertanyaan soal itu dijelaskan bahwa ini kemungkinan besar adalah discovery learning dan discovery learning itu bagian dari konstruktivistik apa buktinya? ayo kita lihat ya begini penjelasannya teman-teman nah ini inti dari aplikasi pendekatan konstruktivistik dapat ditemui dalam pembelajaran kooperatif model pembelajaran penemuan jadi sub-bagian atau model pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivistik itu contohnya discovery learning inquiry learning, jigsaw, kooperatif scripting, dan model investigasi kelompok itu ya turunannya ya atau model yang dikembangkan dari teori yang bersesuaian dengan konstruktivistik nah pada soal itu sama persis dengan discovery learning ini ada tahap fase stimulasi atau tahap pertanyaan pengajuan pertanyaan kemudian tahap identifikasi masalah itu membuat deposesis atau jawaban sementara ya dugaan sementara atau hipotesis kemudian baru mengumpulkan data jadi anak-anak diberi kebebasan mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya kemudian diolah datanya kemudian fase pembuktian artinya anak-anak diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk membuktikan apa terhadap dugaan yang dia telah apa namanya kemukakan gitu ya yang terakhir adalah prinsip generalisasi di mana kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan jadi setelah pembuktian kemudian dibuat generalisasi yang terakhir sebenarnya penutup penutup tidak terlalu penting gitu ya jadi ini kan persis sama dengan apa yang pada soal tadi gitu ya kembali ke soal jadi ini tadi adalah jawaban yang paling tepat adalah konstruktivistik ya teman-teman ya oke masuk ke indikator berikutnya setelah tadi indikator 25 sekarang masuk ke indikator 26 bagaimana indikatornya bunyinya seperti apa nanti teman-teman akan disajikan narasi atau deskripsi soal tentang karakteristik pembelajaran abad 21 karakteristik pembelajaran abad 21 nah peserta dapat menganalisis karakteristik guru dan siswa abad 21 untuk membantu menguasai kompetensi tersebut jadi nanti pertanyaannya seputar keterampilan abad 21 apa saja yang harus dimiliki oleh guru pada pembelajaran abad 21 atau peran guru dalam pembelajaran abad 21 soalnya begini teman-teman dalam proses pembelajaran guru mengarahkan siswa pada diskusi pemecahan masalah jadi guru mengarahkan siswa pada diskusi dan pemecahan masalah artinya apa guru mengarahkan disini bukan untuk memimpin tapi disitu adalah menjadi bagian dari fasilitator ya fasilitator diskusi dan pemecahan masalah kemudian hingga melakukan proyek guna melatih mereka berpikir kritis oke ilustrasi di atas sesuai dengan karakteristik guru abad 21 yaitu titik-titik bisa ulangi lagi dalam proses belajar guru mengarahkan siswa pada diskusi dan pemecahan masalah sehingga melaksanakan atau melakukan proyek guna melatih mereka berpikir kritis nah ini peran guru berdasarkan abad 21 yang apa apakah A pengajar, pendidik, penasihat, pelatih, pembimbing, pengawas fasilitator, motivator, inspirator, dan pemimpin, pengarah, penilai oke jadi ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran ya intinya seperti itu dan kemudian memfasilitasi anak untuk bisa berpikir kritis kita akan analisa masing-masing karakteristik guru abad 21 perannya seperti apa saja coba kita lihat ya nanti sambil langsung dianalisa ini eleman pertama kita sediakan 5 dulu peran abad peran guru dalam abad 21 itu yang pertama guru sebagai korektor di mana guru harus membedakan nilai yang baik dan mana nilai yang buruk semua nilai yang baik harus guru pertahanan dan nilai yang buruk harus disingkirkan dari wata dan jiwa anak nah ini tidak ada keterkatannya dengan tadi ya jadi tidak yang dua guru sebagai inspirator guru harus dapat memberikan ilham yang baik kepada kemajuan anak didik guru harus dapat memberi petunjuk cara belajar yang baik ini masuk tadi ya masuk ya oke nanti inspirator masuk berarti yang tiga guru harus sebagai informator di mana guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan ini juga tidak masuk ya karena ini perkembangan iktek tidak ada hubungannya dengan arah seksual yang keempat guru sebagai organisator artinya guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik tator-tator dan seterusnya itu berarti bukan tidak termasuk yang kelima guru sebagai motivator guru tidaknya dapat mendorong anak didik agar bergerak aktif belajar aktif belajar ini tadi masuk ya jadi di 1 sampai 5 sudah dapat 2 kita inspirator dan motivator kita lanjutkan untuk yang 6 sampai 13 karena peran guru di abad 21 itu ada 13 item guru harus bisa sebagai inisator artinya guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan pengajaran bukan mengikuti terus tanpa mencetuskan ide-ide inovasi bukan ya yang nomor 7 guru sebagai fasilitator guru tidaknya dapat menyediakan fasilitasi atau wadah yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar ini masuk pasti ya nomor 8 ini masuk ya guru sebagai pembimbing membimbing anak menjadi manusia dewasa susila ini tidak guru demonstrator memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis ini kurang ya kurang tidak ini bukan pengelola kelas agar peserta didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi ini juga sebenarnya bisa sebenarnya bisa tapi ini fokusnya adalah bagaimana pengelolaan kelas agar siswa itu punya motivasi gitu ya ini juga bisa lah kemudian guru sebagai mediator tidaknya memiliki pengataan pemahaman tentang media pendidikan ini bukanlah media kelihatannya tidak ya jadi dari semua itu tadi kita sudah dapat 3 yang paling utama yaitu fasilitator, motivator, dan inspirator jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C nah, varian soal yang lain untuk mengembangkan profesionalitasnya untuk mengembangkan profesionalitasnya guru abad 21 harus memiliki minat baca yang tinggi nah, berikut yang tidak menunjukkan minat baca yang tinggi pada guru adalah titik-titik yang tidak menunjukkan yang A, banyak mencetak buku-buku digital karena banyak mencetak buku maka dia banyak berkarya maka dia juga pasti literasinya banyak jadi ini masuk yang B, browsing di internet ketika mengalami masalah pembelajaran yes, itu pasti masuk ya browsing atau mencari informasi via surfing di internet kemudian banyak membeli buku sebagai tambahan koleksi nah, membeli buku yang banyak itu memang merupakan ciri sebenarnya ya ciri dari para pembelajar kemudian yang D, menggunakan tambahan gaji sertifikasi untuk gaya hidup konsumtif ini tentu saja ini jawaban yang paling tidak mungkin ya yang D ini ini mudah kemudian ada soal berikutnya soal berikutnya ini ya masih varian yang sama dengan tadi perhatikan kecakapan siswa abad 21 atau abad 21 berikut ya kecakapan interaksi antar budaya berpikir kritis pemencahan masalah dalam komunikasi kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel literasi media baru dan literasi ICT kecakapan inisiatif fleksibel dan inisiatif adaptif kecakapan yang tergolong kecakapan hidup dan life skill karir ini life skill karir jadi begini teman-teman kecakapan abad 21 untuk siswa itu dibagi menjadi 3 saya jelaskan ini supaya nanti teman-teman paham menurut Bernie Trilling dan Charles Fadel ya dalam bukunya berjudul 21st century skill itu learning for life in our times ya mengidentifikasikan ada beberapa kecakapan yang harus dimiliki oleh generasi abad 21 mencakup nilai perilaku seperti rasa keunggungan tinggi kepercayaan diri dan seterusnya nah keterampilan dan kecakapan abad 21 ini digolongkan ke dalam 3 kategori utama ya digolongkan dalam 3 kategori kategori pertama itu belajar dan inovasi keterampilan belajar dan berinovasi isinya apa saja berpikir kritis pemecahkan masalah komunikatif kreatif kolaboratif inovatif itu tentang belajar dan inovasi yang kedua adalah keterampilan atau keahlian literasi digital ini literasi digital literasi media baru literasi teknologi informasi atau ICT yang ketiga adalah kecakapan hidup atau life skill karir kecakapan hidup dan karir berbeda dengan keahlian literasi digital ketika kecakapan hidup dan karir itu apa saja yang sebagai indikatornya adalah kemampuan inisiatif yang fleksibel kemampuan inisiatif fleksibel inisiatif adaptif kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antar budaya interaksi antar budaya tetap masuk ya kecakapan kemampuan produktif dan akuntabel serta bertanggung jawab ini nanti saya jelaskan lebih detailnya masing-masing dari indikator ini tapi ini cukup ya tapi yang ditanyakan adalah kecakapan hidup dan karir maka jawabannya ya harus kemampuan inisiatif fleksibel inisiatif adaptif kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antar budaya kepemimpuan produktif kita lihat ya yang satu kecakapan interaksi budaya yes kalau berpikir kritis kan belajar inovasi bukan kecakapan pemimpin produktif kepemimpinan produktif yes ini masuk ya literasi media baru ini literasi digital jangan saya kecakapan inisiatif fleksibel dan inisiatif adaptif lima ini yes jadi jawaban yang tepat adalah 1 3 5 berikutnya karakteristik siswa abad 21 penerapan model pembelajaran kontruktivistik seperti diskusi curah pendapat debat dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan siswa yaitu titik-titik oke ini adalah pembelajaran kontruktivistik dimana pembelajaran kontruktivistik itu harus membangun pengetahuannya sendiri step by step sendiri jadi siswa itu nanti diberikan kesempatan untuk berargumen mengeluarkan ide dan lain-lain banyak sekali karena memang disusun sendiri oleh siswa pengetahuannya oke keterampilan siswa yang dikembangkan pada kegiatan pembelajaran kontruktivistik seperti diskusi curah pendapat yang mana kita lihat ya yang berpikir kritis apakah benar kontruktivistik itu berpikir kritis yes pemecahan masalah yes karena salah satu bagiannya adalah discovery learning penemuan kemudian komunikasi yes karena disini adalah diskusi dan curah pendapat kreatif juga ya kreatif ini pasti karena mengeluarkan ide-ide kolaboratif itu kerja sama-sama yes termasuk inovatif juga jadi A ini masuk semua yang B kelancaran membaca menulis mengingat itu sudah bukan berbagian dari keterampilan karakteristik abad 21 yang C keterampilan menyiapkan diri menghadapi ujian menjawab tes ini juga bukan lagi keterampilan abad 21 yang D terampil berinteraksi antara budaya menjadi pemimpin produktif dan bertanggung jawab ini bukan bukan keterampilan ini masuk keterampilan abad 21 yang tipe life skill karir padahal ini yang pada soal itu yang dipentingkan adalah belajar dan inovasinya kegiatannya kegiatan pembelajaran bukan bukan life skill tapi kegiatan pembelajarannya maka jawaban yang tepat adalah next berikutnya siswa berbagi atau sharing pengetahuan dan keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan minatnya dengan berbagai siswa di seluruh dunia ini menurut keterampilan abad 21 yang ditunjukkan oleh siswa tersebut adalah yang apa apakah kemampuan bekerjasama dalam tim kecakapan sosial kecakapan kepemimpinan produktif dan bertanggung jawab atau kecakapan kreatif dan inovatif oke ini intinya adalah siswa berbagi pengetahuan saya akan berikan penjelasan yang panjang sekali supaya teman-teman paham tentang keterampilan abad 21 bagaimana cabangnya kemudian yang kedua adalah indikator-indikator apa saja yang masuk dalam keterampilan tersebut nah kita mulai tadi kecakapan abad 21 ada 3 tipu yang pertama adalah kecakapan pembelajaran atau kecakapan belajar dan inovasi ya itu kita akan bahas dulu masing-masing yang pertama adalah kreativitas dan inovasi indikatornya apa saja ini memperlihatkan originalitas dan penemuan mengembangkan menerapkan menyampaikan gagasan baru kepada orang lain terbuka penuh tanggung jawab penuh tanggap ya dalam melihat pandangan baru bertindak pada gagasan kreatif yang kedua ini indikator kedua adalah pemikiran kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking dan problem solving yang satu tadi adalah creativity and innovation itu melatih pengutaran pendapat yang logis dalam pemahaman kemudian membuat pilihan dan keputusan yang kompleks memahami keterkaitan diantara sistem mengidentifikasi mengajukan pertanyaan signifikan dan seterusnya kemudian membingkai menganalisis membuat sintesis informasi dan seterusnya kemudian kecakapan belajar dan inovasi yang ketiga adalah komunikasi dan kolaborasi ini mengungkapkan pemikiran gagasan secara jelas efektif melalui penyampaian lisan dan tulisan tadi masuk ya karena berbagi lewat tulisan memperlihatkan kemampuan bekerja secara efektif sebagai tim yang berlainan tadi juga masuk jadi melatih fleksibilitas dan kesetiaan membantu dalam kompromi pengambilan keputusan kemudian tanggung jawab pekerjaan kolaboratif dan berarti ini masuk disini komunikasi dan kolaborasi ini masuk disini tadi yang pertanyaannya kita lanjutkan dulu tadi yang A sudah ya kita bahas yang A itu kecakapan pembelajaran dan inovasi sekarang yang B itu kecakapan kedua adalah ICT atau informasi media teknologi ini dibagi jadi dua ya literasi informasi ini indikatornya mengakses informasi secara efisien efektif mengevaluasi informasi secara kritis kompeten dan kreatif bagi persoalan atau masalah yang dihadapi kemudian indikator kedua mengolah pemahaman dasar persoalan etnis hukum disebut terakses dalam penggunaan informasi kemudian indikator keduanya literasi media itu memahami berbagai pesan media dibentuk untuk tujuan apa dan menggunakan sarana karakteristik serta konvensi yang kedua menguji bagaimana para individu menafsirkan pesan secara berbeda macam-macam yang ketiga adalah literasi ICT literasi ICT itu menggunakan teknologi digital secara komunikasi dan lain-lain sebenarnya ini masuk literasi ICT juga menggunakan teknologi sebagai secara penelitian kemudian yang ketiga adalah kecakapan kehidupan dan karir atau life skill and karir tadi kita sudah bahas itu yang pertama fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi ini apa namanya indikatornya adalah mengadaptasi peran dan tanggung jawab bekerja efektif dalam iklim ambiguitas kemudian inisiatif dan kemandirian yang ketiga adalah kecakapan lintas budaya atau interaksi antar budaya ini dibaca sendiri ya kemudian yang keempat produktivitas dan akuntabilitas yang kelima kepemimpinan yang bertanggung jawab nah dari sini kita sudah bisa jawab untuk jawab soal ini aja sudah belajar supaya nanti kalau soalnya di luar ini teman-teman bisa jawab gitu loh maksud saya gitu memberikan penjelasan secara penuh itu kalau seandainya soalnya diplesetkan ke soal yang lain yang mirip seperti ini maka teman-teman bisa jawab berarti jawabannya yang mana tadi kalau berbagi pengetahuan atau sharing pengetahuan maksudnya di kerjasama dalam tim atau kolaborasi dan komunikasi lanjut ke indikator 27 teman-teman nanti teman-teman akan disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas peserta dapat mengidentifikasi nilai-nilai karakter jadi nanti teman-teman diminta untuk melakukan identifikasi nilai karakter yang tersirat yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran nilai karakter banyak ya teman-teman ya yang paling ringan itu ya yang nasionalisme integritas potong royong dan seterusnya ini soalnya seperti ini narasi soalnya disitu panjang sekali kita langsung baca saja dulu soalnya tindakan yang dilakukan dodi tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter apa jadi kita akan cari di narasi soalnya karakter apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh dodi kita baca dulu bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa dia selalu ketinggalan pelajaran mengarang sebab tidak memiliki buku yang cukup dia hanya memiliki satu buku dan itu untuk semua catatan pelajarannya sehingga campur dengan mata pelajaran lain hal ini karena kondisi ekonomi sejak kedua orang tua meninggal dunia saat ini bambang yatim piatu ada dodi dodi sebagai teman satu meja secara diam-diam memberikan kadu buku tulis satu lusin kepada bambang sikap dodi ini bagaimana apakah peduli rajin tahu-jawab cinta lingkungan maaf ini jelas kelihatannya jadi si dodi atau jidori ini punya kepedulan yang tinggi terhadap temannya yang memang kesusahan jadi jawaban yang tepat yang memang opsi A lanjut ke indikator 28 nanti teman-teman akan disajikan narasi tentang kompetensi guru SD yang profesional nah peserta dapat menganalisis persyaratan kualifikasi dan kompetensi guru yang profesional tidak hanya guru SD semua guru sebenarnya bisa karena disitu nanti yang ditanyakan adalah seputar undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang standar kualifikasi guru dan dosen oke kita masuk saja ke soalnya guru undangnya berperan sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan dengan memahami dunia sekitar dan lingkungannya nah tugas ini merupakan kaitan kompetensi guru antara fungsi kompetensi dengan titik-titik apakah sosial guru dengan sifat kompetensi guru apakah sosial guru dengan ruang lingkup kompetensi guru keperibadian guru dan ruang lingkup keperibadian guru yang D sosial guru dengan keperibadian guru ini yang berhubungan yang mana oke berarti kalau ada soal seperti ini kita harus menganalisa untuk karakteristik dari kompetensi sosial bagaimana karakteristik kompetensi keperibadian bagaimana kemudian ruang lingkupnya seperti apa gitu ya Dua-duanya harus paham ya Oke kita berikan penjelasannya sebagai berikut Kita mulai dengan yang keperibadian dulu Nah ini Jadi pertama kita jelaskan tentang sifat atau kompetensi keperibadian dari segi definisi atau pengertian Kompetensi keperibadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri Memiliki nilai leluhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari Misalkan jujur itu kan juga keperibadian, tanggung jawab itu keperibadian Fungsi kompetensi keperibadian bagi guru adalah memberikan pimpinan jadi teladan atau suri teladan Nah secara bersama-sama mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar Serta dorongan untuk maju kepada anak didik Nah tadi masuk ya Ini jadi masuk Tadi kan pertanyaannya memberikan motivasi Oke itu fungsi kompetensi guru Sekarang kita belajar tentang ruang lingkup dari kompetensi keperibadian itu yang apa saja Satu itu guru sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Berkewajiban untuk meningkatkan iman dan ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena guru itu bagian dari makhluk maka dia juga harus beriman bertakwa Yang kedua adanya rasa percaya diri dan tanggung jawab Yang ketiga adanya tinggang rasa dan toleransi Jadi guru yang profesional yang punya kompetensi keperibadian itu harus punya rasa tanggung jawab Rasa talonansi dan seterusnya Kemudian guru profesional menurut ruang lingkup dari kompetensi keperibadian itu adalah guru yang diharapkan dapat menjadi fasilitator Jadi selain motivator ini ada fasilitator yang menumbuhkan budaya berpikir kritis Jadi fungsi guru pada kompetensi keperibadian ini selain untuk menampilkan perlaku pribadi guru itu sendiri juga sebaiknya suri teladan Agar ada dua hal itu ya Yang pertama membangkitkan motivasi Yang kedua menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangan budaya berpikir kritis dan seterusnya Nah sekarang kita Kita bandingkan dengan pengertian kompetensi sosial Kalau keperibadian berkaitan dengan pribadi masing-masing guru Yang kompetensi sosial begini Jadi kemampuan guru untuk berkomunikasi, berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, guru, orang tua dan masyarakat Ini berkaitan dengan interaksi berarti ya teman-teman Berkomunikasi dan berinteraksi itu sosial Yang di ruang lingkup sosial itu apa saja Ya trambal berkomunikasi terhadap peserta didik, terhadap orang tua dan semua pihak Yang kedua adanya sikap simpatik Jadi sudah simpatik ya Teribawa gitu ya Kemudian dapat bekerja sama Adanya dapat bekerja sama Pandai bergaul itu bagian dari kompetensi sosial Memahami dunia sekitar Ya Itu kompetensi sosial Jadi tidak ada keterkaitannya dengan motivasi dan Fasilitator pembelajaran gitu ya Nah maka kita bisa jawab Karena disini fungsinya adalah perannya sebagai motivator dan inovator Maka itu bukan kompetensi sosial Tapi itu jelas kompetensi kepribadian Next berikutnya Peningkatan profesional guru telah diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen Nah bentuk peningkatan kemampuan profesional guru yang dimaksud adalah titik-titik Peningkatan kemampuan profesional guru Apakah A Dalam pembelajaran guru harus menggunakan KBK B Proses pembelajaran tidak lagi bersifat teacher center Yang C Pendidikan guru minima S1 atau D4 Yang D Mengutamakan pengembangan provinsi tiap-tiap pribadi Oke Kita akan bahas Jadi termasuk bentuk peningkatan kemampuan profesional guru Pada undang-undang nomor 14 tahun 2005 adalah sebagai berikut Jadi kita harus kaji UU-nya seperti apa gitu ya Nah ini berlasirkan pasal 13 undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen itu kita baca ya Pemerintah dan pemerintah daerah Wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru Dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Jadi yang perlu ditingkatkan adalah kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik Kualifikasi akademik yang minimal serata satu Nah ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik Sebagai bagaimana dimaksud pada S1 diatur dengan peraturan pemerintah Nah ada WPP-nya Jadi yang dimaksud kualifikasi akademik disitu adalah guru minimal harus S1 dan linear dengan jenjangnya Tidak hanya S1 saja Syarat untuk menjadi guru tapi harus linear dengan mata pelajaran yang diampu Nah kita kaji lagi ke pasal 20 Dalam melaksanakan tugas keprofesional guru, guru punya kewajiban Ini tentang kewajiban yang tadi tentang bentuk peningkatan ya Yang sekarang bentuk kewajiban Yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan, menilai, mengevaluasi itu kewajiban guru PP undang-undang nomor 14 tahun 2005 ya Pasal 20 Meningkatkan mengembangkan kualifikasi akademik ini masuk lagi ya Meningkatkan kualifikasi akademik kompetensi secara berkelanjutan Sejarah dengan perkembangan IPTEC Pertindak objektif tidak diskriminatif Kemudian menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan seterusnya Kemudian memelihara memumpuk persatuan dan kesatuan Jadi sama Yang ditingkatkan adalah kualifikasi akademiknya Jawaban yang paling tepat ya Pendidikan guru minimal S1 Ini berhubungan dengan kualifikasi akademik Indikator ke-29 Kita akan disajikan materi tentang regulasi profesi guru Nanti teman-teman diajatkan Ditanyai tentang regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan profesi guru Nah peserta dapat melakukan analisis terhadap kebijakan nasional Dan juga regulasi mengenai guru sebagai jabatan profesional Oke soalnya seperti ini Undang-undang nomor 14 tahun 2005 Ini sama masih tadi ya Tentang guru dan dosen Menjelaskan bahwa guru Merupakan tenaga profesional Pada jenjang pendidikan dasar Pendidikan menengah Dan pendidikan anak usia dini Pada jalur pendidikan formal Nah pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional Dalam undang-undang 14 tahun 2005 Adalah titik-titik Lihat abc-nya Hanya sebagai agen pendidikan Dan melaksanakan pembelajaran Sesuai syarat-syarat pedagogik Dan fasilitator bagi peserta didik Wah BKB Bagus semua Yang B kegiatan yang dilakukan oleh seseorang Yang memerlukan kealian, kemahiran, kecakapan, memenuhi standar, mutu, norma tertentu Serta memerlukan pendidikan profesi Yang C akan membelajari pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, peningkatan mutu, pendidikan nasional, dan seterusnya Pendidikan dengan tugas utama Mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai Semuanya bagus pilihan badannya Terus teman-teman mau pilih yang mana Ya Memang soalnya seperti ini Soalnya hot sekali dan semuanya bagus Nah, untuk menjawab ini ya gunakan aturan saja Sesuai yang ditanyakan Disitu yang ditanyakan adalah Profesional menurut UU Nomor 14 2005 Jadi kita belajarnya ya tinggal kita keluarkan saja UU 14 2005 Kita cari definisi dari profesional itu seperti apa Ya, kita lihat ya Nah, ini menurut UU 14 2005 yang namanya profesional Itu adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang Dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan Keahlian, kemahiran, kecakapan Ya, memenuhi standar mutu Norma Memerlukan pendidikan profesi itu namanya Tenaga profesional Kalau tenaga profesional itu orangnya Kalau profesional itu artinya Jadi kita bisa jawab ya tadi ya Yang paling benar berarti yang opsi B Jadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang Berdasarkan keahlian, kemahiran, kecakapan, standar mutu Norma Serta pendidikan profesi Jadi jawabannya tepat Ini kantor ke 30 Nanti teman-teman akan diberikan kasus etika profesi Nah, peserta dapat mengenali sanksi pelanggaran kode etik guru Oke Ini nanti teman-teman bisa ajikan Seperti ini teman-teman Narasi soal begini ya Memberitakan Merdeka.com memberitakan Seorang guru neret berinisial FS Disangka memukul siswanya Yusron Hasan, 16 tahun Mengaku Menggunakan kayu hingga meninggal dunia Memukul siswanya Yusron Hasan, 16 tahun Menggunakan kayu Sehingga meninggal dunia Yusron duduk di kelas 9 SMA Alasan FS memukul anak didiknya Hanya karena dia tidak mengenakan seragam batik Sesuai perintah para guru Yusron dipukul FS Dengan menggunakan mister kayu Hingga terjatuh Nah, peristiwa itu terjadi Saat apel pagi di elemen sekolah Saksi yang diberikan kepada guru Atas perbuatannya melanggar kode etik guru Adalah titik-titik Disitu adalah kasus penganiayaan Hingga menyebabkan kematian Jadi itu Tidak bisa hanya dikucilkan di lingkungan sekolah Tidak hanya bisa dibalas dengan memukul guru tersebut Ya, memukul-memukul Kalau tidak mati Bagaimana kalau mati Jadi jawabannya yang paling tepat Memang itu urusannya terhadap kepolisian Nah, itu tentang penganiayaan Hingga menyebabkan pembunuhan Dimanapun kasusnya Itu harus dilaporkan ke polisi Oleh keluarga korban Jadi jawabannya yang paling tepat adalah Opsi E Nah, ini sekedar informasi teman-teman Informasi untuk membantu teman-teman Dalam langkah meluluskan Atau mencapai grid Perintes PPG Atau seleksi akademik PPG DALJA 2022 Dari mata Channel telah melonceng e-book yang terbaru E-book terbaru ini Sudah disesuaikan dengan Kisi-kisi seleksi akademik PPG DALJA 2022 Yang baru kemarin itu terbit gitu ya Jadi memang berbeda ternyata Perkiraan kita bahwa Kisi-kisinya akan sama dari 2021 dengan 2022 Ternyata berbeda teman-teman Ternyata sekarang disesuaikan dengan Era yang sekarang Disamakan atau disesuaikan dengan IUP atau uji pengetahuan di PPG Yang setelah nanti berjalan Harganya cukup murah teman-teman Cukup Rp50.000 Tapi yang kami produksi Hanya e-booknya dulu ya teman-teman Hanya e-book Karena ini waktunya mepet Tanggal 8 Kelihatannya sudah mulai untuk tes Jadi kita belum sempat untuk membuatkan Seri simulasi tryoutnya Jadi harganya Rp50.000 Bunga admin di 085-712-166-998 Silahkan bagi teman-teman yang berminat Untuk Ya sebagian kan teman-teman itu ya Sebagai modal ya Bekal untuk teman-teman sebelum menghadapi Berita PPG 2022 Oke itu dulu teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Semoga untuk pembahasan kita kali ini Bermanfaat untuk kita semua Ya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh